Halo dengan channel saya Printer. Pada video kali ini kami akan membahas tentang inisial setting Epson L3250. Inisial setting ini digunakan umumnya untuk kasus pertama yaitu mainboard baru original dan belum pernah dipakai. Jadi kalau tidak di inisial setting mainboard tidak bisa digunakan. Yang kedua yaitu si printer L3250 mengalami lambat. Sudah diganti dinamo, sudah diganti power supply misalkan tapi ternyata tetap lambat. Salah satu solusinya adalah dengan di inisial setting. Seperti biasa ya kita akan melakukan inisial setting. Dengan tool adjustment program seperti ini model kita masukkan L3250. Kemudian port kita bisa pilih, kita bisa auto. Dan kita cek particular. Kemudian masuk ke inisial setting. Kemudian kita tekan tombol check dulu untuk kondisi boardnya. Nah ini boardnya masih kosong ya, belum ada inisial setting. Nah ini mainboardnya masih baru. Tinggal kita inputkan SN printer pada kolom product serial number. Kita masukkan semuanya ya dari huruf depan sampai angka yang paling terakhir. Ini contohnya adalah ini. Setelah lengkap SA-nya kita masukkan. Kita tekan tombol perform. Nah pastikan seperti ini ya. Jadi ada notifnya. Kemudian klik yes. Dan pastikan ada proses. Nah ada proses seperti ini. Kemudian ada keterangan. Please turn off the printer. Kemudian tinggal kita matikan printernya. Kemudian kita nyalakan lagi. Jadi proses inisial setting sudah selesai. Catatan di sini adalah tidak perlu input make address yang ada di wifi card. Jadi cukup SN saja dari kasus yang kita cobakan di sini yang menjadi contoh. Itu tanpa make address proses inisial setting bisa dilakukan. Demikian dari saya Mprinter. Kami akan update terus seputar printer. Bisa subscribe channel ini. Terima kasih.